Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Rangkaian gelaran G20 yang sudah dilakukan sejak awal 2021 telah memberikan dampak positif bagi perekonomian. Tidak hanya itu, komitmen investasi di berbagai sektor juga akan didapatkan Indonesia sebagai tuan rumah presidensi G20 yang puncaknya akan dilakukan di Bali pada 15 dan 16 November 2022 mendatang. Penyelenggaran presidensi G20 Indonesia sebagai forum kerjasama internasional telah mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan global maupun kepentingan nasional. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wiona Mugiarso menuturkan pelaksanaan 438 rangkaian kegiatan presidensi G20 Indonesia yang diselenggarakan di 25 kota tersebut telah memberikan manfaat baik secara substansi maupun fisik. Tidak hanya itu, penyelenggaran event G20 akan membawa berbagai manfaat ekonomi 1,5 hingga 2 kali lebih besar jika dibandingkan dengan penyelenggaran acara annual meeting IMF World Bank di Bali tahun 2018. Event G20 diperkirakan akan terjadi peningkatan konsumsi domestik sebesar 1,7 triliun rupiah dan PDB domestik 7,43 triliun rupiah yang berasal dari kunjungan para delegasi. Presidensi G20 juga akan meningkatkan peran UMKM dan membantu penyerapan sebanyak 33 ribu tenaga kerja di berbagai sektor. Penyelenggaran konferensi tingkat tinggi G20 telah banyak memberikan manfaat langsung bagi Indonesia. Kontribusinya diprediksi mencapai 533 juta dolar Amerika atau sekitar 7,4 triliun rupiah pada produk domestik bruto. Termasuk juga peningkatan konsumsi domestik hingga 1,7 triliun rupiah. Rangkaian event G20 ini sudah dilakukan sejak 1 Desember di tahun lalu dan total kurang lebih ada 438 event di 25 kota di Indonesia dengan berbagai tingkatan level pertemuan. Seluruh rangkaian tersebut memberikan manfaat besar terutama di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini seperti yang dijelaskan Sekretaris Kemenko Perekonomian Susi Wiono Mugiarso berikut ini. Kami sendiri melihatnya dari potensi yang sudah pernah dipotret dan dihitung oleh teman-teman di UI waktu itu disampaikan akan mendorong peningkatan konsumsi domestik untuk PDB kita. Kita tahu PDB kita hampir di atas 57% lebih sharenya dari konsumsi rumah tangga konsumsi domestik sehingga ini berkontribusi setara langsung meningkatkan konsumsi domestik hingga 1,7 triliun rupiah. Ya dari seluruh rangkaian kegiatan baik di main event maupun di side event Presidensi G20 mampu menyerap tenaga kerja hingga 33 ribu pekerja terutama dari sektor transportasi, akomodasi, mais dan UMKM karena di setiap event selalu melibatkan UMKM. Jika dibandingkan dengan annual meeting pada tahun 2018 lalu manfaat nyata bisa 1,5 hingga 2 kali lipat lebih banyak. Hal lain yang terlihat adalah mulai menggeliatnya perekonomian di Bali. Contohnya dari Agustus hingga akhir September lalu ada sekitar 15 kali ministerial meeting dari sisi traffic saja sudah terlihat begitu ya peningkatannya lebih dari 70% dari traffic sebelumnya dalam segi transportasi. Konsistensi capaian-capaian ini masih harus tetap dipantau dan dijaga kestabilannya dan terus diupayakan untuk ditingkatkan terutama pasca KTT G20 di Bali nanti. Mengingat masih adanya kondisi krisis global seperti inflasi, krisis pangan, krisis energi dan juga lain-lain yang berdampak terhadap Indonesia. Dan berharap KTT G20 tentunya bisa merumuskan berbagai kebijakan signifikan dan membantu persoalan-persoalan yang menyangkut pembangunan manusia dan juga kebudayaan di Indonesia. Proyeksi ini tentunya masih bersifat prediksi ya terhadap adanya potensi manfaat dilaksanakannya perhelatan dan presidensi G20 di Indonesia. Ada pun kepastian capaian yang real baru akan bisa didapatkan setelah dilakukan analisis pasca selesainya pelaksanaan kegiatan G20. Kemudian pemirsa dampak positif dari gelaran G20 ini yang paling nyata terlihat adalah memberikan dampak bagi sektor pariwisata dan juga perhotelan. Bagaimana realisasinya? Kita simak dalam tayangan berikut ini. Semua sepakat bahwa rangkaian acara KTT G20 yang puncaknya akan digelar di Bali pada 15 hingga 16 November 2022 mendatang akan memberikan manfaat bagi perekonomian. Dan salah satu sektor yang terdampak adalah pariwisata dan perhotelan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menargetkan konferensi tingkat tinggi G20 di Bali akan menambah cadangan devisa dari sektor wisata sebesar 100 hingga 150 juta USD. Angka tersebut ia perhitungkan dari kunjungan 50 ribu wisatawan mancanegara alias Wisman selama agenda internasional berlangsung. Dari sektor hospitality bisnis tingkat keterisian kamar hotel khususnya di Bali sudah melonjak tinggi dibandingkan dengan saat masa pandemi 2021 lalu. Menurut perhimpunan hotel dan restoran Indonesia pada masa pandemi COVID-19 2021 lalu, tingkat keterisian kamar hotel hanya sekitar 20 persen. Kini sudah menyentuh angka di kisaran 70 persen. Serapan tenaga kerja di sektor pariwisata khususnya hotel sudah mencapai sekitar 80 persen terhadap para pekerja yang saat masa pandemi dirumahkan. Di dalam gelaran G20 ini, Indonesia mengajak seluruh dunia bersama-sama untuk mencapai pemulihan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dan ini tentunya sesuai dengan tema dari G20 Indonesia, Recover Together, Recover Stronger. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebutkan rangkaian presidensi G20 yang sudah dimulai sejak 2021 lalu mampu mendorong geliat kunjungan delegasi dan juga rombongan wisatawan macanegara. Pada Agustus 2022 lalu misalnya kunjungan wisatawan ke Bali ya hampir menyentuh 280 ribu orang atau naik 15 persen dari bulan sebelumnya. Peningkatan kunjungan wisata ini juga berdampak pada sektor perhotelan dan restoran di mana tingkat okupansi hotel di lokasi penyelenggaraan rangkaian G20 tersebut. Dan tak hanya okupansi hotel, budaya lokal yang menjadi karifan lokal daerah setempat juga akan ikut terekspos dan dampak semuanya itu akan menggeliatkan lapangan kerja di sektor pariwisata dan juga perhotelan. Bahkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memproyeksikan peningkatan devisa yang disumbang dalam gelaran KTT G20 ini. Seberapa besar sebetulnya proyeksi sumbangan devisa dari gelaran KTT G20? Kita lihat pernyataan selengkapi dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berikut ini. Total antisipasi kunjungan sekitar 50 ribu kita kalikan dengan karena ini pariwisata yang berkualitas dengan length of stay yang lebih panjang dan spending per wisatawan yang lebih besar. Kami mentargetkan antara 2.000 sampai 3.000 dolar per wisatawan atau per conference attendee dikalikan 50 ribu maka jumlahnya itu berkisar antara 100 sampai 150 juta tambahan di devisa yang bisa kita dapatkan. Dan ini sangat menopang karena tahun ini kita baru awal membuka pariwisata untuk wisataan mancanegara. Jadi ini secara kontribusi mungkin bisa sampai 20 sampai 25 persen daripada devisa pariwisata yang kita dapatkan dari wisata. Ya KTTG20 di Bali pada November begitu ya ini juga kurang lebih bertepatan dengan liburan daerah tahun. Apakah kemudian Anda juga termasuk yang ingin memanfaatkan situasi yang cukup menarik ini? Kondisi yang menarik ini tentunya memang akan lebih ramai tapi memang bisa saja tetap kita sambil lihat bagaimana sebutlah pelaksanaan KTTG20 disana sambil berlibur. Ya terkait dengan penyelenggaran KTTG20 Indonesia juga akan banyak mendapatkan investasi di sektor pariwisata dari kesepakatan bilateral dengan negara-negara G20 dimana setidaknya terdapat potensi investasi senilai 6 hingga 8 miliar dolar Amerika dalam jangka waktu 3 tahun ke depan. Indonesia menawarkan investasi di 5 kawasan super prioritas. Investasi tersebut juga berpotensi membuka lapangan kerja dan membangkitkan ekonomi kreatif Indonesia. Investasi di sektor pariwisata menjadi begitu penting sebagai salah satu langkah mempercepat pemulihan ekonomi setelah dihantam pandemi COVID-19. Dan untuk mempercepat realisasi investasi tersebut Kementerian Pariwisata akan melakukan roadshow pasca G20 kepada negara yang sudah menyepakati untuk berinvestasi di kawasan super prioritas dan kawasan ekonomi khusus yang sudah ditawarkan. Dari serangkaian keuntungan di sektor pariwisata ini gelaran G20 ternyata tidak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia tapi juga menjadi harapan bagi perekonomian global. Dan untuk tahu lebih dalam kita simak tayangannya berikut ini. Presidensi G20 Indonesia secara resmi telah dimulai pada tanggal 1 Desember 2021. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan bahwa penyelenggaran Presidensi G20 Indonesia diharapkan tidak hanya bersifat seremonial tetapi dapat memberikan hasil yang nyata dan melahirkan terobosan besar untuk pemulihan ekonomi nasional dan dunia. Selain akan mendapatkan manfaat ekonomi Indonesia juga akan mendapatkan manfaat strategis di mana Indonesia akan turut berperan besar di dalam menentukan arah kebijakan global ke depannya. Tema Presidensi G20 Indonesia adalah Recover Together, Recover Stronger memiliki harapan agar negara-negara di dunia dapat segera pulih dari pandemi secara bersama-sama di berbagai sektor. Dan agar terjadi pemulihan yang ke depannya mempunyai ketahanan dan berkelanjutan. Jurubicara Pemerintah untuk Presidensi G20 Indonesia Maudi Ayunda menyatakan seluruh anggota G20 telah berkomitmen untuk bisa memecahkan segala macam tantangan ekonomi global. Dengan kondisi ekonomi yang sangat kompleks seperti sekarang ini tidak akan memungkinkan apabila negara-negara hanya mengandalkan satu instrumen kebijakan dari satu perspektif saja. Untuk itu diperlukan adanya keseimbangan antara pemulihan ekonomi dan juga upaya untuk terus menjaga stabilitas termasuk bagaimana caranya mengurangi efek pandemi COVID-19. Salah satu rangkaian acara G20 yakni pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 yang telah membahas sebanyak enam agenda utama. Seluruh anggota G20 telah bersepakat tekanan pada harga pupuk, pangan, serta energi sampai saat ini masih terus terjadi. Untuk menghadapi segala macam tantangan tersebut akhirnya seluruh anggota G20 berkomitmen untuk menyusun kebijakan dan akan dikomunikasikan dengan baik untuk mendukung pemulihan yang tentunya berkelanjutan. Sementara itu dalam pertemuan keempat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 adalah mengenai arsitektur keuangan internasional. Seluruh anggota G20 juga telah bersepakat untuk memperkuat komitmen dalam memastikan ketahanan keuangan global termasuk melakukan alokasi pendanaan untuk mendukung negara yang paling rentan supaya bisa pulih bersama dan tentunya pulih lebih kuat. Hasil kerjasama global yang telah tercipta dalam presidensi G20 yakni keuangan yang inklusif, UMKM dan juga ini tentunya kita harapkan bisa meminimalisir dampak risiko resesi melalui kolaborasi yang kuat antar negara. Tak lupa hal-hal yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan juga dibahas dan telah dibentuk komitmennya oleh para anggota G20. Agenda prioritas dalam hal ini yaitu pengembangan kerangka pendanaan untuk transisi dan peringkatan kredibilitas komitmen net zero emission lembaga keuangan kemudian juga peningkatan instrumen keuangan berkelanjutan yang berfokus pada peningkatan aksesibilitas dan juga keterjangkauan terutama untuk negara berkembang dan juga negara dengan pendapatan kecil. Dan untuk bisa mengatasi seluruh ancaman krisis perekonomian dunia memang diperlukan dorongan dan upaya kerjasama antar negara khususnya para anggota G20. Maka dari itu semuanya telah memiliki beberapa komitmen sangat kuat demi segera mewujudkan pemulihan ekonomi global secara bersama-sama dan satu pihak pun yang tertinggal tanpa ada satu pihak pun yang tertinggal karena integritas dan inklusivitas terus berupaya dijaga. Tak heran jika banyak pihak berharap untuk bisa G20 di Indonesia ini dapat memberikan dampak positif dan tentunya dapat menjadi pendorong perekonomian baik di Indonesia ataupun negara-negara G20 dan juga negara-negara non-G20 dan demi kemakmuran dan juga kesejahteraan bersama. Kita harapkan nanti pelaksanannya lancar dan kita bisa berpartisipasi dalam segala bentuk untuk mensukseskan G20 di Indonesia pada November 2022 ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.